Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa lagi di Adebosenur Seri Nah hari ini saya mau merapikan salah satu pohon-pohon yang berukuran mamek kecil ya brother Hari ini saya semua akan merapikan pohon-pohon kecil saya Dari mulai Santigi, Mustam, Song Simbu, Ranting Putri Semua berukuran kecil Dan kita tonton terus ya brother Nah sekarang saya mau merapikan salah satu dulu ini pohon Santigi Ini pohon Santigi rencana kita mau buat ukuran mamek ya Ini pohon Santigi nih Ini di atas batu dari sekarang juga hidupnya Ini rencana kita mau buat kecil Membuat ukuran mamek Nah sekarang gini loh brother Tonton terus ya Cara-cara untuk membuang salah satu percabangan-percabangan yang gak dipakai Tonton kemarin dulu ke brother Nah Kayak ini kan banyak yang cabang-cabang gak dipakai brother Nah ini salah satu cabang seperti ini kita harus buang nih Ini buang satu dibuang nih Kita pakai percabangan ini nih buang Jadi kita harus membuang dulu percabangan-percabangannya yang gak dipakai brother Nah ini juga sebagian percabangan harus dibuang Yang gak dipakai ya Nanti selesai kita membuang memilih percabangan-percabangannya yang gak dipakai Baru kita akan bentuk sedikit-sedikit percabangannya Melalui kawat itu loh di wiring ya brother Nah sekarang kita mau merapikan membuang dulu percabangan-percabangannya yang gak dipakai ya brother Ini juga ada cabang-cabang yang mati kering ini Sebagian kita buangin aja brother Ini kan banyak percabangan-percabangan juga yang pada numpuk nih Ini sebetulnya gak bagus Kita buang aja sebagian brother Karena percabangan numpuk disini Kalau tidak masuk Nah ada banyak percabangan-percabangan harus dibuang semua nih Ini juga kayak numpuk-numpuk ini harus dibuangin, dikurangin ya Dia sedang lagi memilih nih memilih percabangan-percabangan Santigi ini Ini rencana kita membuat mame Nah kita tinggalin satu persatu percabangannya Nanti kita akan pilih Nah ada kawat-kawat juga yang masuk nih Kita harus buang dulu nih Nanti kita akan kawat ulang ya Ini Ya kalau buat mame kayak gini Semua ya musik laten Musik dia benar-benar harus melihat Diri gitu lah brother Banyak percabangan-percabangan yang sudah kering ya Yang sudah gak terpakai kita buang-buangin aja Nah ini adalah salah satu percabangan ini juga nih Ada tumpuk dua Tiga ini buang semua Nah ini juga kita banyak pada numpuk juga kita bagian buang Kita tinggalin satu cabang-satu cabang ya Kita akan tinggal satu percabangan-percabangan Kita akan buangin semua nih Yang percabangannya pakai Ini juga barang cabang numpuk ini juga di dalam sini Mesti dibuang dia Ini rencananya pohon ini kita buat akan buat kecil ukur-ukuran mame ya Lesai kita membentuk seperti ini Membuang-membuang Percabangan-percabangannya gak dipakai Selanjutnya nanti kita akan wearing Selesai di wearing Rencana kita akan reposisi Dia punya pohon ini Dia bentuk seperti ini Nah ini ada cabang mati Kita mau buat main keringan juga gak bisa Lebih baik kita buang aja brother Kita lihat dulu Cabangan mana yang harus dipakai Nah segini kita buang Karena kita mau tarik ini cabang ini ke sini Kita tarik kemari dia Nah gini lah brother Ini banyak percabang-percabang yang numpuk Sebenarnya kita buangin aja dulu Kita tinggal satu per satu ya Nah oke brother Sekarang lihat ya Kita akan membentuknya Melalui kawat ini loh Kita akan bentuk Sambil memilih Tadi sudah memilih percabangan Sekarang percabangan-percabangan ini Kita akan wearing Kita akan pilih lagi Selesai kita akan wearing Kita baru akan reposisi Nah cara bentuk seperti ini Iya sih benda-benda harus laten Pelan-pelan Karena dia berbatang kecil ya brother Nah ini dia Gak apa-apa dia Kena daun juga dia akan bentuk sendiri Nah ini dia udah mulai Nah memang ini kita kemari lagi Nah ini kita arik kemari dia Ini juga masih ada Kalau seperti kecabang-cabang numpuk ini Sebagian kita juga buang nih Biar ada siksak dia Dua Akan wearing lagi Untuk percabangan ini Percabangnya juga Kita anda lagi kemari Biar dia ditambah kawat lagi Biar dia agak keras ya Lari kemari aja Karena dia harus pakai kawat double dua nih Ini karena buat lari kemari dia Selesai kita membuat ini Masih banyak lagi nih Yang harus dipot-potin kecil Yang harus dirapikan gitu loh brother Nah ini Salah satu jenis Pohon Pempisacidula ya brother Iya pohon-pohon Pempisacidula ini Nah setelah itu kita akan wearing lagi nih Sedikit ada percabangan perantingan Maka kawat kecil halus ini Pedia ambilnya lebih oke Tarik kemari dulu dia Oke brother Ya kita tarik kemari Kita akan teguk kemari Kita akan teguk kemari Kemari Ini teguk lagi kemari brother Ini tadi lari kemari Nah ini dia Kita buat Kita wearing lagi nih Kita akan wearing lagi nih brother Wearing Buat cari Cabangan ada sub Yang ke atas ke kedua ya Selesai kita wearing ini Nanti kita akan reposisi Kita akan pindah pot lagi Kita kasih ganti media yang lebih bagus ya Nah 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 Brother ya Ya kita akan kecil lagi nih Biar ada yang isi kemari brother Terdobel aja Sambil kita Buat Apa ya Apa ya Dia agak Enak Dengan kawasan Nomor satu ini Kemari dia Kemari dia Ini agak rumit ya Kalau buat kecil Kalau buat kecil Mame-mame gini Memang agak rumit Kalau main kawat Ini Pond Pempis Aci Dula Ini ya Kalau setahun lagi Sudah oke lah ya Sudah dapat Semua Sudah dapat Anak percabang Anak perantikan Sudah dapat Baru Nanti kita akan mau Jual aja Brother Nah Ini kata Siang Semana Kita buangin aja Dua sementara Dia Dia pun Ngebuang Nggak boleh Terlalu Habis ya Ketinggalin Tepuk Kemari Kita tepuk Kemari Mungkin Tepuk Kemari Disini Rencana Kita botok Juga Maka Eh Fata Brother Sorry Mari Potong Kita potong Juga Oke Kita udah Dapat Percabangan Disini Kita akan Bentuk Wearingan Disini Kita akan Cari Lagi Lagi Disini Dia buat Sub Di bawah Sini Ya Brother Ya Karena Kita akan Gawat Disini Mulai Dari Bawah Sini Karena Dia Ada Batang Keras Disini Buat Cari Percabangan Percabangan Yang kosong Ya Oke Lepas Kawat Lagi Cabangan Sini Sama Sini Dia Berada Sini Disini Dia Kita Ambil Langsung Kedepan Aja Garing Sini Sini Kita Ambil Dia Kemari Dia Memang Agak Rumit Sedikit Ya Penamanya Dia Dispon Kecil Nanti Berukuran Mame Jenis Pohon Santigi Vempisacidula Ini Ada Cam Buang Aja Bada Kemari Nah Sekarang Kita Taka Kecil Lagi Ngambil Perantingan Nih Perantingan Cabang Ini Cabang Kemari Dia Biar Aga Isi Dia Nah Ini Kemarin Dia Ambil Dia Ambil Dia Buat Ada Ikatan Juga Ya Ini Kawas Kecil Sudah Berguna Juga Ranting Itu Ranting Tonton Terus Sampai Habis Ya Ini Pohon Santigi Diatumbu Di atas Sekarang Gayanya Under Sebetulnya Kalau Karang Kita Pecahin Juga Oke Oke Aja Sih Gak Jadi Masalah Nah Ini Sudah Dapat Kita Wearing Sekarang Kita Bebek Cabang Kita Buang Aja Pernah Pakai Kita Mengurangi Mengurangi Percabang Tinggal Cabang Cabang Ini Aja Kita Wearing Lagi Selesai Kita Wearing Baru Kita Bentuk Kita Arahkan Selesai Di Wearing Baru Kita Arahkan Dia Kita Arahkan Mau Kemana Tujuan Dia Percabangan Ini Gitu Loh Brother Dia Punya Tujuan Hidup Juga Sama Aja Kayak Manusia Punya Punya Tujuan Hidup Mau kemana Dia akan Hidup Mau kemana Dia akan Perbang Nah Kalau ada Percabangan Percabangan Kayak Gini Sebetulnya Salah Satu Kita Harus Buang Buang Ini Aja Ya Mari Dia Percabangan Akan Pakai Kawat Besar Dikit Disini Biar Karena Dia Biar Nekuk Enak Ini Adanya Disini Ini Salah Satu Jenis Pohon Pesan Tigi Yang Kita Mau Buat Berkukuran Mame Nah Ini Sudah Semua Kita Wearing Baru Kita Mau Mengarahkan Dimana Dia akan Mau Hidup Eh Dia Mau Tumbuh Nah Ini Kita Cari Muka Dimana Nantinya Santigi Santigi Ini Sebetulnya Asik Dia Punya Karakter Berbatang Tua Dia Punya Berbatang Keras Ya Kan Asik Banget Kalau Dilihat Ini Santigi Paling Asik Kita Arahkan Kemari Semua Ya Brother Nanti Kita Baru Kita Tarik Kemari Dia Supaya Dia Ngisi Kemari Dia Biar Ngisi Kemari Ya Brother Oke Ya Sebentar Oke Nah Ini Kemari Oke Ya Nah Ini Kemari Brother Kita Buang Nah Ini Kita Sekarang Mau Ganti Media Ini Kita Mau Ganti Pot Dia Tujuan Pot Mau Kemana Mau Diarahkan Kemana Apa Mau Nonton Terus Langsung Ya Brother Oke Brother Kita Tonton Lagi Terus Sampai Kita Ganti Media Cabut Ya Brother Nah Dia Punya Makanan Cuma Disini Nih Hidupan Dia Cuma Disini Tuh Tonton Terus Ya Brother Jangan Sampai Ketinggalan Tonton Terus Kita Ganti Pot Semari Brother Dia Dengan Pot Yang Sama Tapi Merubah Reposisi Dia Gitu Brother Nah Disini Dengan Media Yang Sudah Dicampur Nah Ini Dia Nah Disini Dia Media Tanunya Nah Baru Kita Akan Reposis Ini Brother Dia Cuma Makan Disini Doang Disini Media Tubuhnya Nanti Selesai Ini Baru Kita Rapikan Lagi Reposisi Seperti Ini Lihat Dulu Lihat Lihat Salah Area Kita Masih Mencari Mencari Muka Kalau Kita Tanem Begini Aja Dia Sepertinya Kurang Oke Lihat Mungkin Sikit 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 Ini Ini Aja Brother Oke Kalau Kita Tanem Segini Sekiranya Dia Masih Oke Halo Brother Ini Masih Reposisi Ponsi Kecil Ini Juga Agak Sulit Nah Nah Ini Disini Kita Rencana Tanem Oke Kita Akan Gasi Media Lagi Ya Akar Dia Sepatah Ini Sudah Disiapkan Pasir Pasir Nah Ini Dia Kita Tarik Lagi Beradar Dia Jangan Sampai Turun Begini Dia Ternyata Seperti Gini Nah Ya Mudah Seperti Gini Semua Kita Atakan Semari Seperti 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 Ini Berada Nah Ini Dia Jadilah Salah Satu Ponsi Tinggi Pempis Aci Dula Ini Yang Berukuran Nah Ini Dia Jadi Seperti Ini Brother Oke Brother Hari Ini Kurang Lebih Tingginya 10 cm 10 cm 15 cm Tinggi 15 cm Rencana Pornhanti Gini Kita Mau Buat Jadi Mame Oke Brother Thank you Terima kasih Terima kasih Banyak Brother Hari Ini Kita Tetap Mau Bikin Salah Satu Pohon Kecil Kecil Brother Thank you Assalamualaikum Awra Awra Terima Awra Terima Terima kasih.